Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Stars Beberapa bulan lalu, Seven Stars Body Works kedatengan Honda Civic FD Yang request sedikit dimodif, sedikit dikasih pemanis Dan hari ini gue berkesempatan nyobain Honda Civic tersebut Apakah Honda Civic tersebut? Ini dia di belakang gue, ini adalah Honda Civic FD2 Dengan mesin K24R Ini adalah tampilan Mugen RR, buat teman-teman penggemar Honda Civic yang tau Jadi ini memang adalah gayanya Mugen RR Kalau dilihat apa aja sih yang berbeda dengan Honda Civic yang ada di pasar Indonesia Yang pertama yaitu terlihat jelas di cup mesin Cup mesinnya ini custom made by Seven Stars Body Works dari plat Jadi dari besi, owner sebelumnya sempat pakai yang berbahan carbon fiber Tapi ternyata umurnya tidak seawet yang besi Nah kalau fender ini, ini juga fender original Honda Civic Tapi yang pasti bukan Honda Civic lokal Jadi beda ya, disini udah ada si finnya atau ada siripnya Dengan lubang yang real Bukan cuma aksesoris atau tempelan Jadi ini adalah fender yang utuh Terus ke bagian bemper depan Muka bemper depannya itu kita bisa lihat Bempernya jauh banget bedanya Grillnya juga beda Ada logo Mugen yang tertempel disitu Dan ada lips yang cukup detail Jadi memang mobil ini beda banget sama mobil Honda Civic biasa Oke berikutnya ada disini talang airnya Ini adalah talang air Bawaan Honda Civic Type R atau Mugen ya Tolong koreksi gue kalau gue salah Berikutnya ada spoiler Nah ini adalah spoiler Honda Civic Mugen R juga Jadi beda juga sama yang biasa Oke masuk ke kaki-kaki Yang kelihatan dari luar Yang nempel disini adalah Vogue Racing Yang pastinya ini bukan velet replika Ada tuh, ada tulisan Made in Japan Ini yang Saga ya Kalau gak salah gue, iya gak sih? Yang Saga Di dalamnya juga ada Rem yang siap menghentikan mobil ini sewaktu-waktu Oke Sekilas tampilan luarnya Kayak gitu Bedanya Yang pasti Chat ini adalah bukan chat OEM Atau chat original Ini chat yang di request By owner Jadi memang ownernya bawa Formula warna sendiri Dan minta berbeda dengan Honda Civic Yang ada di pasaran lainnya Sekilas Honda Civic ini emang Terlihat heboh Tapi ini adalah real Gaya Honda Civic Jepang Jadi Honda Civic itu ada kasta-kastanya Ada Honda Civic FD1 Yaitu 1800cc Ada FD2 Ada FD2R Yaitu Honda Civic Type R Dan yang ini adalah Honda Civic FD2 K24R Jadi mesinnya sudah di Frankenstein Bawahnya 2400cc Bloknya Atasnya menggunakan Head Honda Civic Type R Kita lihat Oh iya Yang berbeda lagi ini spionnya Yang pasti Udah beda belum sih? Lupa dulu gue Kalau gak salah Spionnya Udah beda ya Sama Honda Civic yang Biasa Yang lokalan Oh iya Masuk ke bagian belakang Lihat deh Diffusernya Warna hitam Dan ini detail banget Ini bener-bener Cakep banget Jadi diffusernya itu gede Cocok banget Sama spoiler yang belakang Oke kita masuk ke bagian dalam yuk Sebelum gue dudukin Ini joknya udah menggunakan Honda Civic Type R Yang berbahan sweat Lihat deh Ini joknya bener-bener Cantik banget sih Wow Wow Jadi Ini istimewa banget sih Dalamnya Jadi ini bener-bener Detail banget Ini Ini mobil modifannya rame Bener-bener Aksesorisnya rame Tapi itu bener-bener Detail Carbonnya juga Bagus banget ya Wow Lihat bahkan ada Embos-embos kayak gini Ini Dashboardnya Sudah hitam Jadi Aslinya tuh Bukan hitam Ini aslinya Warna Krem Bawaan Honda Civic FD2 Yang bawahnya juga Tidak Tapi ini Sudah di Cet hitam Cetnya di Seven Stars Body Works Juga Pengerjaannya Cukup menyenangkan Jadi gue sebagai boss Biasanya kalau kerjaannya Gak bagus Atau kurang bagus Biasanya gue ngambek Tapi ini kerjaannya Cukup detail Setirnya Wow Lihat ini Setirnya Asik banget Jadi disini Ini udah ada Pedal CV Untuk ngoper gigi Karena ini Transmisinya masih Otomatik Transmisinya Kenapa masih Otomatik Transmisinya Karena yang punya Males Capek Nginjek Kopling Jadi mobil ini Emang Setau gue Konsepnya Untuk Fun to drive Jadi bukan Untuk kebut-kebutan Di tol Atau lain-lain Bukan Jadi Untuk fun to drive Walaupun Emang ini mobil Terkategori Sangat Amat Kencang Untuk Kategori Civic Kita Oke Ternyata Gak bisa Setelah gue puter kunci Malah mati Karena Gue lupa Disini udah ada Engine start Coba ya Keren Jadi ketika Gue masuk Di dalam Mobil ini Mobil ini Terkesan Fun banget Jadi bener-bener Mobil ini Kayak Seakan-akan Cockpit Yang bener-bener Dilengkapi Dengan Instrumen-instrumen Yang dibutuhkan Oleh supir Untuk Mendukung Performa Mobil Jadi liatinnya Wih Liatnya cukup detail Disini Setirnya Bentuknya Udah bener-bener Sporty Terus Udah dilapis Dengan karbon juga Disini ada logo Mugen-nya Ada pedal Shift-nya Dan ini Kayaknya Bawaan Honda Civic Type R Jadi Rapi banget Dan detail banget Plus Joknya sudah Semi bucket Jadi Asik banget Oh iya Gak ketinggalan Disini ada Devi Disini ada Devi Temperature Water Temperature Kalau gak rasa Engine Temperature Dan Oil Pressure Jadi disini cukup detail Kalau di gas Tuh Gila gasnya Berasa Enak banget Ini mobil Liatnya Disini juga Disini ada Gasnya Merknya Tapi ini Luffy Gue kurang tau Merk Luffy Oke Kita bakal Cobain Wih Seru banget Ini Konon Konon katanya Ini mobil Asik banget Eh Tapi gue notice Ini ada yang berbeda Spionnya tuh beda banget Kayaknya deh Sama Civic biasa Dan Gila Ada Twitter Disitu Untuk memanjakan Pengemudi Jok belakangnya Juga udah Type R Bo Gila Oh iya Gue belum sempet Ngunjukin detail Kap mesin Jadi kap mesin Ini adalah Custom made By 7 Star Body Works By request Jadi Emang detailnya Sebilas mirip-mirip Sama kap mesin Yang pernah ada Di pasaran Tapi Sesungguhnya Secara bentuk Secara spesifik Beda Ini adalah Request By owner Kita lihat Sampai ke Dalam-dalamnya Jadi Custom kap mesin Ini bener-bener Asik Dan ini Dari pelat besi Ya Bukan dari Fiberglass Nah Ini dia tadi Yang gue ceritain Ini adalah Masterpiece Ini adalah Mesin K24R Headnya Menggunakan Honda Civic Type R Jadi dikombinasi Sehingga V-Tech-nya Bener-bener Berfungsi Intech Air Intech-nya Ini Intech manifold-nya Sudah menggunakan Skunk 2 Pro Series Ini adalah Setau gue Buatan Amerika Di sini juga Tuner-nya Kecun Ini Amerika Dan ini Sudah cukup detail Rapi Banget Ruang mesinnya Wow Carbon-nya juga Cantik Banget Ini heboh Mobil ini heboh Tapi Bener-bener Detail Dan cantik Cantik Gila Lihat Ada penang Di sini Penang Kecun Wow Kabel-kabelnya Sudah benar-benar Rapi Banget Karena Honda Civic Dari generasi Yang ini Honda Civic EG Terkenal Emang bawaan Fabriknya Banyak banget Kabelnya Rame banget Sehingga Terkesan Hebo Dan Berantakan Banyak orang Di wiretuck Dan ini Salah satunya Yang sangat rapi Kita lihat Di sini Ada Echu Di stiker ini Yaitu Echu Hondata Jadi Echunya Juga Bukan Main-main Selanjutnya Gue akan Ngajak Kalian Bereksperimen Di dalam Kabin Nyobain Civic K24R Jangan lupa Di like Di subscribe Videonya See you in the next Video vlog Terima kasih Terima kasih Juga Sedang ok Gila-gilaan Oke Mati nasinya dulu Dan Ini bener-bener Sampai 100 aja V-TECnya Berasa banget Jadi di RPM 5000 Rasanya gue V-TECnya Udah membuka Dan Suaranya tuh Beda banget Manteng banget Manteng banget Setirnya Bener-bener Enak Dikenal Kita coba Gak Sivis-sivis Akselerasi Wah Jadi V-TECnya Di 5500 Baru Ngebuka Bunyi Bunyi V-TECnya Itu beda Type-R Beneran Type-R Ini mobil Udah Type-R K24 Ini mobil Gila Ini mobil Ajib Di